Halo guys, kembali lagi dari Total Technic Drawing kita akan belajar software ZW3D atau disebutnya ZW3D kita akan buat gambar untuk latihannya bagian pemula seperti ini gambarnya untuk latihannya gambar seperti ini dan buat kalian yang butuhkan gambar seperti ini di Facebook ya, saya sudah upload gambar-gambar latihannya kalian bisa langsung ke Facebook dan kalian pelajari ya oke, kita langsung disini saya pertama kali saya buat tutorial tentang software ini ya jadi kita langsung aja disini kita pilih new disini kita bagian pen ya soalnya kita akan ngedesain dan disini tipenya kita pilih standar ya oke, dan disini kalian kasih nama kalau nggak usah tinggal kita oke aja dan disini kita akan mulai tampilan seperti ini disini kita akan lihat dulu gambarnya oke, disini kita akan buat dulu gambar ada tampilan tampak atas tampilan depan dan 3D ya atau 3D ya ini 3D, ini tampilan atas dan depan jadi kita akan buat dulu tampilan bawah dulu yang paling mudah dulu ya oke, jadi kita akan buat seperti ini pegangnya telat ya telat ini apa telat keluar apa ya, sketch-nya terus disini kita akan pilih UCS-nya ya kita klik yang bagian bawah ini pilih oke dia akan otomatis seperti ini ya dan kita akan buat segi 4 disini ada rotor disini ada berapa tipe ya segi 4-nya kita akan mulai yang bagian disini ini mulainya di tengah-tengah gitu ya seperti ini kita drag klik disini layar kosong ya kita drag seperti ini ya oke terus kalau sudah oke tinggal kita oke aja dulu baru tinggal kita disini kan ada udah ada ukuran ya udah otomatis tinggal kita lihat ukurannya disini cuma 10 ya 10 x 10 jadi disini cuma double 2 kali klik kasih 10 oke dan disini kita kasih 10 seperti ini ya double 2 kali kita tinggal zoom aja ini ya kita tarik seperti ini oke terus kita akan lihat lagi disini ada radius-nya 2 atau ya pair dia R2 atau sebutnya radius disini kita gunakan namanya perintah plane ya disini kita kasih radius-nya adalah 2 ya kita klik disini klik dulu di nomor 1 dulu oke 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 ya ini 2 semua ya tinggal kita oke ini ukurannya bisa dilihat oke dulu oke oke ya jadi seperti ini ukurannya ya bisa dilihat ukurannya dan kita akan langsung kita disini kita akan buat lingkarannya dulu ya kita lihat dulu dari sini ini potongan separoh ini ya lingkaran soalnya disini ada simbol A A itu A itu maksudnya garis ini itu adalah garis potongan separoh ini gambar ini ya dipotong gitu ya terus kesini skru kesini sampai sini jadi garis yang apa garis miring ini adalah simbol ini adalah padat ya masuk padat maksudnya berisi lah gitu benda berisi gitu ya oke jadi kita akan buat dulu di diameter yang 4 ininya sorry 4 house diameter 2 jadi maksud 4 nya itu jumlahnya 4 dan diameternya 2 seperti itu ya jadi kita bikin 4 ini ya dari mana jaraknya gitu ini dari titik ini ya dari radius seperti ini ya coba kita buat lingkaran disini koron lingkaran itu diameter ya disini kan radius ya kasih diameter disini kasih 2 dan kita klik ke bagian lingkaran nomor 1 sorry yang ini ya klik disini klik yang bagian disininya oke klik lagi disini oke ya seperti ini ya jadi 3 gitu ya ini diameter ya bukan radius kalau radius dipilih disini ini diameter coba kita lihat diameter ya diameter 2 oke oke nah kita akan sebelum kita akan mulai selanjutnya kita akan ubah dulu menjadi 3 dimensi ya disini kita pilih X ya kita klik oke kita zoom soalnya ini kecil ya ukurannya terus kita gunakan extra sama aja kayak software lain lagi ya kita klik yang disini dan ketebalannya berapa disini kita akan lihat ketebalannya tampilan depannya adalah 3 oke ya kita kasih disini titiknya kasih 3 oke oke seperti ini ya kita rapiin dulu ke bagian dia mata view ya seperti ini biar somatic lah terus cara cara nge-robitnya gimana ya tekan simbol apa tekan mouse yang tengah ya scrollnya sama klik kanan tekan ya barengan nah seperti ini ya biar apa seibatnya biar robit gitu ya oke seperti itu ya lanjut ke bagian tab selanjutnya tab selanjutnya kita akan buat lingkaran ininya diameter disini diameter 2 dan diameter 4 ya jadi caranya gimana sama ya pilih sketch ya klik disininya kalau udah tinggal kita oke disini kita gunakan lingkaran kasih 2 ya eh diameter berapa dulu diameter 4 ya diameter 2 dulu dan diameter 4 kasih diameter 1 dulu ya oke dulu jadi gak bisa 2 kali jadi 1 kali-1 kali doang ya baru kita 2 nya diameter 2 nya oke seperti ini ya kalau udah tinggal kita X lagi oke tinggal kita akan extra kita extra klik disininya oke disini kita apa ketinggiannya adalah 6 kita kasih 6 dan disini kita buatnya kita kasih bagian yang ini ya ya kenapa dash ini karena dia akan apa ibaratnya menyatukan objek sama yang bawah gitu ya jadi menyatukan gitu ya jadi tidak terpisah jadi bersatu gitu ya gunakan ini tinggal kita oke ya terus kalau udah seperti ini kita akan lihat lagi gambarnya disini kita akan jelasin dulu dari 6 itu dari yang kosong ini tidak ada garis-garis itu ada pertandakan diameter sampai ke sini doang tidak menubus sampai ke bawah ya jadi kan tadi kan saya udah jelasin garis miring itu adalah benda kerja atau padat ya benda kerja padat jadi ini berisi ini kosong soalnya akan diameter ya seperti itu jadi sampai sini doang diameternya tidak menubus sampai ke bawah oke jadi disini ada radiusnya lengkung seperti ini ya radius ini ya nih ada radiusnya ini disini juga ada seperti kayak lingkaran ini ini adalah lingkaran radius ini tapi disini tidak dikasih ukuran jadi kita kasih radiusnya berapa kasih radiusnya kasih satu kita klik disini seperti ini ya kasih satu tinggal pilih oke lanjut tinggal ke bagian coba kita drag dulu seperti ini nah seperti ini hasilnya ya kita rapihin oke kita lanjut ke bagian tab selanjutnya kalau udah selesai tinggal kita akan kasih warna ya disini ada atau atau fuse ya disini ada pen disini kita klik apa benda kerjanya disini posisinya oke disini kita kasih sesuai aja ya oke seperti ini aja oke ya oke ya oke mungkin itu dia ya guys secara latihan buat JW3D untuk 2025 semoga bermanfaat videonya maaf kalau ada kesalahan dari video ini saya juga masih belajar kalau ada kesulitan silahkan komentar jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa kembali guys selamat menikmati